Intro Penyelundupan sabu seberat 8 kg asal Malaysia berhasil digagalkan personil Polres Tanjung Balai. Dalam kasus tersebut, personil Polres Tanjung Balai juga berhasil menangkap seorang tersangka yang tercatat sebagai warga asal provinsi Nangru Aceh Darussalam. Tersangka M alias N berhasil ditangkap setelah barang bawaannya diperiksa polisi. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai dalam konferensi persnya mengatakan narkotika jenis sabu seberat 8 kg asal Malaysia yang dikemas ke dalam bungkusan milo itu ditemukan petugas di dalam sebuah tas ransel milik tersangka. Menurut Irfan Rifai, Tersangka sebelumnya berstatus sebagai salah satu dari ke-43 penumpang TKI ilegal yang dibawah oleh sebuah kapal nelayan tradisional tanpa nama yang dinakodai oleh warga asal kota Tanjung Balai berinisial A. Kepada petugas, tersangka mengaku bahwa dirinya akan mendapat upah sebesar 5 juta rupiah dari pemiliknya di Malaysia dengan catatan apabila barang tersebut tiba dan dijemput di Tanjung Balai. Sedangkan untuk status ke-42 TKI ilegal dengan rincian 32 laki-laki, 11 perempuan, dan 1 balita yang sebelumnya berhasil diamankan itu diserahkan ke pihak imigrasi kota Tanjung Balai. Dari informasi melalui jaringan intelijen akan adanya TKI ilegal yang akan pulang dari Malaysia. Kemudian dari Satuan Intelijen Pores Tanjung Balai melakukan cek TKP dan benar ditemukan pas pada saat itu kapal menyandar dilansir ya. Itu karena memang ada kurang lebih sekitar 43 TKI ilegal yang berasal dari Malaysia. Dari 43 TKI ilegal tersebut, kemudian dibawa ke Pores, dilakukan pengecekan baik badan maupun barang yang dibawa dan juga didata. Ada berapa berat jumlah barang bukti ini Pak? Yang kita temukan dan tadi malam sudah kita lakukan pengukuran penimbangan kurang lebih sekitar 8.000 gram atau kurang lebih 8 kilo. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai Tribrata TV, Salam Tribrata.